Kesempatan anak ini untuk sekolah harus diturutkan, bukan kan sekolah itu tetap melakukan... Hal itu disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersah yang mengetahui bahwa pihak sekolah telah mengeluarkan seorang siswinya karena kasus penghinaan terhadap negara Palestina di media sosial, TikTok, hingga viral. Menurut Rohidin, sanksi dikeluarkan dari sekolah bukan solusi dari apa yang saat ini sedang dihadapi siswi itu. Ia menilai peran guru seharusnya dimaksimalkan menghadapi kasus ini. Gubernur meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menjamin hak belajar siswi SMA itu yang kini terancam di proses hukum atas kasus ujaran kebencian tersebut. Jadi memang dua sisi ini harus kita lihat dengan bijak. Kesempatan anak ini untuk sekolah harus diturutkan, bukan kan sekolah itu tetap untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak muda. Agak dia menjadi cerdas, menjadi manusia bernurani, kan itu sekolah. Maka saya minta untuk tidak menghilangkan kesempatan yang bersangkutan sekolah, bagaimana caranya itu harus tetap bisa sekolah. Namun di sisi lain jangan sampai terulang lagi, ini sangat disayangkan sebenarnya. Kalau pelajar, mahasiswa, orang terdidik sampai memberikan komentar, itu akhirnya itu intoleransi. Sebelumnya, seorang siswi SMA di Bengkulu Tengah, Bengkulu, viral di media sosial, usai membuat dan mengunggah konten yang berisikan ujaran kebencian kepada negara Palestina di aplikasi TikTok. Konten yang diunggah di aplikasi TikTok itu pun sontak, menuai kecaman, dan reaksi keras berbagai pihak. Jilang Triwi Bisono, Kompas TV, Bengkulu Masa tamu kompir, masuk, masuk, masuk. Masa tamu kompir.